bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur yang tidak henti-hentinya kita pancatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat yang tidak henti-hentinya kepada jenjuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum saya berbicara kenapa acara ini dibuat kalau tadi panitia menyimpan terkait komunitas PETA komunitas PETA ini lahir 2015 bulan Desember saya dirikan di Jakarta dan anggotanya tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua termasuk 18 negara asing jadi PETA juga ada di Malaysia, di Singapura, di Amerika, di Belanda, di Cina misi utama pembelatan air adalah terkait kebangkitan ekonomi bersama jadi dulu pernah kita buat, jadi basisnya warung dan di masa itu ada ratusan warung yang berdiri di seluruh Indonesia untuk sementara sekarang masalah warung kita ke konvensional dulu seperti yang pernah kita lakukan di blok E siapapun yang tergabung dalam komunitas PETA di warung itu maka uangnya bertambah tiap hari mulai dari anak kecil sampai orang tua yang tergabung dalam komunitas itu uangnya bertambah setiap hari mudah-mudahan ke depan ini bisa kita wujudkan karena masih menunggu aplikasi satu LBS ini bisa wangnya bertambah setiap hari bertambah wangnya dan itu sudah terbukti di blok E ya dan sementara kita hentikan baik acara ini dimulai karena awalnya saya dapat informasi dari bunda bahwa di sekitar kita ini ada yang kelaparan ya tinggal sendiri di rumah dan kelaparan dan di rumahnya tidak ada makanan ya betul ya ada ya informasi itu ya ada ya kemudian setelah di evaluasi warung PETA yang ada di blok Q sebagian besar yang belanja itu ketahuan ada yang hanya belanja beras satu liter oleh setengah liter telur satu biji dan pakai perasa nah artinya di daerah sini sebagian besar ekonomi bawah setelah itu saya simpulkan bahwa coba saya catat kemudian saya beritahu kepada salah seorang sahabat saya ya sama-sama lulusan Akademi Militer Akabri di Magelang dan sudah sama-sama penyusun dini saya sampaikan ke beliau mas ada kejadian begini saya mau buat acara oke saya dukung maka didukunglah ya dikemas dengan acara 17 Agustus dan lembah nyanyi dandut dikemas demikian rupa tapi intinya adalah berbagi sembako karena kita sudah merdeka 79 tahun kok masih ada yang kelaparan di negeri ini maka di Kilowand aja dia beli satu milik ya di Kilowand di Kilowand beli satu nah setelah sahabat saya mendukung ini kemudian berlomba-lomba teman-teman saya sahabat-sahabat saya yang di Kalimantan yang di Papua yang di Jawa ikut berpartisipasi kegiatan ini akan saya publikasikan akan saya piralkan bahwa kita sudah merdeka sekian puluh tahun kenapa rakyat Indonesia masih banyak yang kelaparan bukan hanya di tempat ini saya di tempat lain juga ada dengan harapan pemerintah ke depan betul-betul bekerja untuk rakyat baik presiden wakil presiden baik gubernur wakil gubernur baik bupati maupun wakil bupati biar para pejabat-pejabat yang dipilih oleh rakyat terkutuk hatinya mau melihat rakyatnya mau melihat warganya di lapangan seperti apa bukan yang mereka-mereka yang hanya duduk di dalam ruang berasi menikmati gajinya tiap bulan dan alhamdulillah di LBS ini di LBS ini kita sudah mampu mengangkat seorang wakil rakyat mewakili kita di LBS ini maka ke depan warga LBS kita semakin dekat dengan pemerintah kita jika ada wakil rakyat yang sudah kita pilih dan juga sudah duduk dan apatis berarti kita salah pilih pemimpin nah di LBS ini sudah ada mudah-mudahan dengan adanya acara ini baik untuk mengutuk hati para pemimpin-pemimpin kita juga untuk menambah sedaturahmu bahwa tidak boleh lagi ada kelaparan di wilayah kita melalui silaturahmi dengan kita saling membantu membantu dan tidak lupa saya ucapkan kepada para panitia kepada RW dan jajarannya RT dan jajarannya yang dari kemarin menyiapkan tempat ini saya ucapkan terima kasih ini saja kita doakan kepada siapapun yang berkontribusi dalam kegiatan ini ya termasuk sahabat saya yang saya sampaikan tadi dan siapapun baik dengan uang dengan tenaga dengan doa kita mendoakannya agar mereka panjang umur lancar rezekinya dan disihatkan badannya ini saja dari saya selamat berlomba dan selamat menikmati liburan ini mudah-mudahan ada 4 jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas sabutannya dan juga atas terselenggaranya perlombaan ini yang ternyata terselit siap baik dan yang bertujung untuk membantu saudara-saudara kita